Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para penggemar sinetron antep Terpaksa menikahi tuan muda bertemu lagi dengan bang mimin ya Dimana bang mimin disini akan memberikan bocoran sinetron Terpaksa menikahi tuan muda yang pastinya ya guys Bakalan semakin seru dan semakin menarik lagi untuk kita saksikan Nah guys dimana di episode kali ini ya Dela tiba-tiba datang ke rumah Sudirja dan memohon kepada Abimana Karena Dela takut dengan ancaman Abimana itu Setelah Abimana mengetahui hal ini Nah guys penasaran dengan kelanjutannya simak video ini sampai selesai Yang mana ya guys dimulai pada saat Abimana dan Kinati dibuat salah paham lagi Karena ulah si Dela itu ya Dan dimana di adegan lainnya terlihat disitu Ana yang begitu sangat panik sekali ya guys Karena anaknya tiba-tiba muntah-muntah Dan pada saat Reno menanyakan kepada dokter Sebenarnya ada apa dengan Arya Dokter pun mengatakan kepada Reno bahwa Arya mengalami gagal ginjal Ana yang mendengar hal itu begitu sangat terkejut sekali ya guys Dan begitu sangat sedih Karena tidak menyangka anaknya itu mempunyai penyakat yang cukup serius sekali Apakah ini balasan ya guys karma Reno melewati anaknya itu Dan dimana di adegan lainnya terlihat disitu ya guys Abimana dan Kinati yang telah baikan Dan mengucapkan janji kepada Kinati untuk yang kesekian kalinya ya guys Mereka pun berjanji untuk membereskan masalah ini dengan secara dingin Dan dimana di adegan lainnya terlihat disitu Abimana yang mendapatkan kabar bahwa pelaku yang telah membuat Abimana dan Kinati itu salah paham Telah diketahui Dan ternyata ya guys Abimana dibuat terkejut pada saat melihat bukti yang ternyata Dalang dibalik semuanya ini adalah si Dela itu ya guys Abimana yang tidak menyangka dan begitu sangat murka sekali kepada Dela itu Abimana pun disitu tak segan-segan menemui Dela ya guys Dan Abimana mengatakan dan mengancam Dela Akan menjebloskannya ke penjara karena telah berani-berani Mengikut campuri urusan rumah tangga Abimana itu Dela yang belum memperdulikan ancaman Abimana itu ya guys Dirinya pun langsung pergi Karena dirinya telah dipecat dari perusahaan Abimana itu Dan tiba-tiba di malam harinya Dela datang ke rumah Sudirja ya guys Dirinya terpikir dan takut dengan ancaman Abimana itu Dirinya pun memohon kepada Abimana untuk tidak menjebloskannya ke penjara Karena dirinya hanya dilap saja Dan Dela pun mengatakan kepada Abimana dirinya akan menuruti apa kemauan Abimana dan Kinanti Asalkan tidak dijebloskan ke penjara Dan inilah permintaan Abimana kepada Dela Untuk menebus kesalahan Dela kepada Abimana Dela disuruh oleh Abimana untuk melakukan hal ini Nah mungkin itulah bocoran sinetron terpaksa menikai tuan muda untuk episode hari ini Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini Jangan lupa juga klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya guys Agar kalian tidak ketinggalan info terbaru seputar Sinetron kesayangan Anda Terima kasih Jangan lupa like